HAYA ANFALA Hidup seorang diri nenek Saniti 72 tahun di pedalaman Kabupaten Sampang, tepatnya di dosun seloros desa Batu Poro Barat kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Madura, tetap melaksanakan kewajibannya untuk berpuasa. Ditemui di dalam rumahnya, seorang nenek ini sedang mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa. Terlihat ada tiga macam menu makanan yang dipersiapkan oleh nenek, seperti singkong rebus, ketela rebus, dan ikan asin lengkap dengan sambal terong. Meski hanya bisa berbuka puasa dengan singkong dan ketela, nenek tetap lahap menyantap makanan tersebut. Nenek Saniti menuturkan sudah lama hidup sendiri karena orang tuanya lama meninggal, sehingga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, ia hanya bisa menanti uluran tangan dari tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti yang berada di desa Batu Poro Barat, dosun, saya keseh, saya keseh ditampingi oleh tokoh masyarakat, yaitu Kehaji Zubayji Masajid. Mudah-mudahan bantuan ini yang berbuka minyak goreng, terus roti, belas, sama guna, terus instan, juga mungkin ada apa lagi. Nampak kan? Dan berupa uang, uang tunai, untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Dan keluarga. Karena beliau ini, beliau tidak punya anak, beliau tidak punya keluarga, beliau tidak punya salah pembih. Jadi, rumahnya itu, rumahnya bisa dilihat. Tuh, tuh, serpong. Rumahnya bisa dilihat, ini rumah tetangganya. Tau, kemampuan, aku tak tahu, kemampuan. Kemudian, dari para dermawan, dari para belakut bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton!